Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Vozia mengklaim bahwa penentuan rumus perhitungan upah minimum ke-2024 sudah mencermati aspirasi pekerja. Rumus kenaikan upah tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah PP No. 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Ida menyatakan bahwa proses penetapan rumus tersebut melibatkan serapan aspirasi publik termasuk pekerja sejak April tahun 2023. Rumus kenaikan upah minimum 2024 mencakup variable inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Angka dihitung berdasarkan kontribusi tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi dengan Dewan Pengupahan memiliki wewenang menetapkan nilai yang digunakan. Pendetapan upah minimum regional AMR harus dilakukan oleh Kepala Daerah Maksimal pada 21 November tahun 2023, dan UMR baru akan berlaku pada Januari tahun depan. Simak terus video-video dari kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan. Di Warta Ekonomi TV, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.